Halo teman-teman semuanya, balik lagi saya, gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman Ahai, oke, video kali ini ya, gue mau membuat konten yang menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu ya Pertanyaan apa bang? Gini teman-teman, kemarin setelah gue upload video yang PES 2020 Mobile bisa di-download Nah, satu hari itu penuh DM di Instagram tentang yang namanya itu Satu hari itu penuh dengan DM Instagram yang bertanya Bang, kenapa PES 2020 gue itu tidak bisa dibuka atau force close? Hadaw Oke, teman-teman, gue akan membuat video tentang memfixkan itu atau membenarkan itu teman-teman Tapi sebenarnya sih teman-teman, banyak banget yang DM Instagram dan ketiban semua chat kalian Dan pokoknya gue udah balik scene salah satu, tapi masih penuh aja itu pertanyaan yang kayak gitu Makanya gue bikin videonya aja biar lo pada gak usah nungguin jawaban gue Karena penuh banget yang nanya kayak gitu teman-teman Oke, langsung saja Pertama, kalau kita lihat teman-teman, disini kan kalian bisa lihat nih ya Nih, kalau gue kan pakai Samsung Galaxy Note 9 tuh kayak gini Jadi kalau misalnya, ini nih maksud gue di settingannya ntar kayak gini HP kalian beda-beda teman-teman ya Ada yang pakai Vivo mungkin Ada yang Samsung juga tapi serinya beda Ada yang pakai Oppo dan lain-lain Nah, pokoknya itu teman-teman ya Nah, kalau gue ini di Note nih kayak gini teman-teman ya Jadi pertama, untuk memfixkan force close-nya teman-teman ya Biar, ya pokoknya teman-teman semua Kalau yang belum dijawab sama gue di DM Instagram atau WhatsApp Pokoknya ikutin aja video gue ini dah Karena gue kalau balesin saat satu itu juga banyak banget teman-teman Ke pengaturan ya bro ya, ke pengaturan Nih, kalau kayak gini Yang Note tuh kayak gini Tapi kalau mungkin HP lain berbeda Kemudian ke aplikasi Ya, sekarang cari PES 2020 Mobile Oh iya, ada Bigolive nih gue nih Hadaw Oke, nyawair online kita bro Oke, disini kita langsung ke bagian PES 2020 1,80GB Eh, salah gue Kok kepesan gitu PES 2020 Nah, kemudian teman-teman Gue gak tau di HP lain itu Pasti ada yang berbeda teman-teman Kalau di yang Note 9 kayak gini Ya Sekarang kita ke penyimpanan Nah Di HP kalian cari yang namanya hapus data Ya Atau clear data Ya Bukan hapus memory Tapi hapus data teman-teman ya Pilih hapus data Tuh Udah hapus data teman-teman ya Alright Sudah paham? Kita lanjut Ini sebelum buka PES 2020 kalian Kalian lakuin kayak gini Pengaturan Cari aplikasi Cari PES 2020 Mobile Kemudian cari hapus data Klik hapus data Tuh ya Balik Kita balik ke games Launcher Kemudian ke PES 2020 Dijamin gak bakal force close lagi Nah Kalau kayak gini Kalian tinggal klik Oke teman-teman ya Kemudian izinkan Oke Iya Kita tunggu disini bro Oke ya Tunggu Waid Waid Teman-teman Kita harus waid Waid Sabar Ya Karena gue Banyak banget yang DM di Instagram Kayak gini Maka gue bikin video aja lah Teman-teman Daripada balis Salah satu juga Gitu ya Karena banyak banget Gitu yang nanya kayak gini Tuh bahasa Terserah lu mau bahasa apa Mau bahasa Korea Mau bahasa apa Terserah lu Berikut gue bahasa Indonesia bro ya Cinta Indonesia kita bro ya NKRI Arga mati NKRI Arga mati Siap Oke ini masih loading Oke teman-teman ya Disini kita langsung Tunggu Nah Gini teman-teman ya Kalian waktu download Ya Lu mau download Kemarin Mau download sekarang Mau download kapan Be Tetap aja PES 2020 Mobile Belum bisa dibuka Karena masih sedang pemeliharaan Teman-teman Kalau kalian lihat disini Buka web resmi Kita buka dulu Versi chrome Gitu ya Nah disini Ayo dong Nah gini aja Lurus aja ya Wadaw Tidak terbuka Oke disini teman-teman ya Pemeliharaan berskala besar Atau pengumuman Prapembukaan PES 2020 Oke Ini sebenernya Gue bahas sih teman-teman Tapi gue sedikit Mengingatkan teman-teman Kalau kalian harus bersabar Bersabar dan bersabar Ya Peliharaannya Sampai tanggal 17 Oktober Ya semoga gak ngaret Semoga gak ada Taman-taman lagi Oke Jam 8 UTC Berarti maintenancenya kelar Jam 17 Oktober Jam 3 sore Waktu Indonesia Barat Jam 3 sore Waktu Indonesia Barat Kalau Wita Jam 4 sore Gitu teman-teman ya Kemudian Nanti Apa udah bisa dibuka Atau belum bang Gini teman-teman Sekalipun PES 2020 Mobile Bisa kalian buka Atau kalian lihat Teman-teman ya Kalian belum bisa Memainkan Full fiturnya Karena full fiturnya Sekali lagi Gue zoom Eh gak bisa di zoom disini Gue kasih Ini aja deh disini ya Tuh Ya Feel Eh feel Jadi full fiturnya Baru bisa Dimainkan Itu 24 Oktober 2019 Ya teman-teman ya Sekali lagi Sekalipun nanti Tanggal 17 Oktober 2019 Jam 3 sore Waktu Indonesia Barat Bisa dibuka PES 2020 Atau bisa kalian lihat Penampakannya kayak gimana sih Nah Tapi Disitu Belum bisa kalian Ibaratnya apa ya Mainin Fullnya lah Atau semua Fiturnya bisa dimainin Belum Karena 24 Oktober Baru bisa dimainin Fitur-fiturnya Ya Nah Terus Sekalipun nanti Tanggal 17 Bisa kalian mainin Atau kalian lihat Apa aja PES 2020 Dalamannya tuh kayak gimana Kalian belum ada yang namanya Box draw Belum ada yang namanya Special agent Yang ungu-unggu itu Bro ya Player of the week Belum ada Kemudian Disini juga Open challenge Belum ada Kemudian Belum ada juga Yang namanya Ya tadi Player of the week Kemudian Spanish league challenge Jadi Mereka semua itu Muncul 24 Oktober Jadi kalau nanti 17 Oktober Ada yang nanya Bang Mana Box draw nya Kok kagak ada Gue udah kagak sabar Pengen ngeroll Belum ada Belum ada Ampe ada yang DM di instagram Gue kayak gitu lagi Ya Karena gue udah bikin video Yang menjelaskan tentang Berulang-ulang Gue jelasin nih ya Masih aja ada yang nanya Bang Ini kenapa Gue kagak bisa dibuka Abis PES 2020 mobile Gue download Ada Bang Gimana nih bang Gue udah pengen mainin Masa abis gue download Gue kagak mau buka Ape gue Kagak kuat kali bang ya Ampe ada yang Uninstall lagi bro Coba komentar di bawah Yang uninstall PES 2020 mobile Gara-gara force close Yang nyangkain HP nya kagak kuat Coba komentar di bawah Sekali lagi Bener-bener Dah lu pada Bener guys ya Ampe gue dikasih tau Ada yang bikin video Ngerekam layar HP nya dia DM di instagram gue Itu orang Gara-gara force close Dia ngasih liat nih Dia pencet PES 2020 mobile nya Kemudian force close Dia kesel Dia uninstall langsung Dia nyangkain HP nya dia kagak kuat Padahal tinggal ikutin Cara yang tadi Gue ujarin aja gitu Temen-temen semua ya Awalnya HP gue Juga kagak Bukan kagak kuat Awalnya HP juga Kita baru download Pasti force close Gitu temen-temen ya Kalau kalian force close Lakuin cara yang gue ajarin tadi Ya Makanya temen-temen Jangan buru-buru Mengambil kesimpulan Sampai dia DM di instagram gue Ya Bang gue udah download Gede-gede Pake kota lagi bang Gue kagak pake wifi Gue udah beli Kota mahal-mahal Masa Gue install force close bang HP gue kagak kuat Keselah gue Mau pensi aja dari PES Gue uninstall bang Di uninstall Beneran Ada Makanya kalian tuh Mengambil kesimpulan Jangan dari Satu sisi gitu ya Ya Kalian nanya sama gue Belum gue bales Ya Yang nanya Kayak gitu Bukan lu doang Itu banyak Temen-temen Makanya gue bikin video ini ya Sekali lagi Untuk temen-temen yang mau download Hari ini Terserah Mau download kemarin Ya terserah Mau download tanggal 17 Terserah Ya Mau download tanggal 18 Terserah Yang penting fullnya Atau bisa dimainin fullnya Ya 24 Oktober gitu 24 Oktober 2019 Bisa dimainin fullnya Baru bisa gitu Lu mau download tanggal 23 Oktober Terserah Ya Makanya temen-temen ya Jadi intinya Sekali lagi gue jelaskan Untuk HPnya yang beda dari Kayak gini menu settingannya Pokoknya kalian cocok-cocokin aja HP kalian apa Komentar di bawah Ya kalau misalnya HP kalian Vivo S1 Atau Z1 Bang kalau di Vivo Z1 Pengaturannya kayak gini bang Ke pengaturan Biar temen-temen yang pakai HP Yang sama kayak lu juga tau gitu Temen-temen yang lu bantuin gitu ya Bro Lu yang pakai HP sama kayak gue Ke pengaturan terus Ke bagian gini-gini Karena ada beberapa HP Gue tau temen-temen Yang penyimpanan aplikasinya tuh Di dalam gitu Maksudnya Nggak Nggak gini nih Temen-temen kan enak Kalau gue misalnya HP kayak gini Buka settingan ada aplikasi Ada beberapa HP Android Yang dia itu Penyimpanan aplikasinya Kalian harus buka Satu menu lagi gitu Nah satu menu lagi itu Baru ada Apa ya Ibaratnya mode aplikasi gitu Vivo Kalau nggak salah Vivo Vivo V5 gitu Vivo V5 Gue itu kayak gitu Jadi kita buka settingan Belum ada Menu aplikasi Nah menu aplikasinya itu Ada di dalam Bacaan apa gitu Gue lupa temen-temen Jadi agak tersembunyi Jadi mungkin temen-temen Ada yang kerepotan gitu ya Kalian tolong Yang pake HP selain Seperti gue Ya Komentar di bawah Kalian tuh Pengaturannya Gimana gitu Coba temen-temen Yang pake HP Gini-gini-gini Komentar di bawah ya Yang pake HP Oppo F1 Lo ke pengaturan Terus gini-gini Itu cukup membantu Temen-temen semua Yang HPnya sama kayak kalian Itu ya Oke temen-temen Jadi sekali lagi Bukan karena HP kalian Nggak kuat Bukan karena HP kalian Tidak mendukung PES 2020 Mobile Tapi force close Karena ya ibaratnya Data yang PES 2019 Itu kebawah Di PES 2020 Jadi kalian harus Hapus data dulu Sekali lagi Gue ingetin temen-temen semua Ya Kalau untuk di HP yang Seperti gue Note ini Temen-temen Samsung Note ini Pertama ke setting Aplikasi Kemudian PES 2020 Ya Ingat Penyimpanan Kemudian Hapus data Ya Jangan hapus Instalan Hapus data Di dalam penyimpanan Bukan hapus Instalan Ya Kalau sampai hapus Instalan Lu download lagi Datu Hapus data Nah Baru buka lagi Dijamin Kagak bakal force close Ya Yang udah keduluan Uninstall Ya sudah Temen-temen ya Sudahlah Begitu Oke lah Itu aja untuk video kali ini Sedikit menerangkan Temen-temen semuanya Semoga berguna info ini Thanks for watching And see you next time Bye bye